Untuk hari ini kita bahas terlebih jauh untuk penalaran matematika. Saya ambil jelusannya. Coba saya cek nih. Masih ingat ya kemarin terakhir set berapa. Kania atau Kaepin atau Saparina. Kemarin kita set berapa nomor berapa ya? Yang penalaran matematik ya? Yang KPS. Coba dilihat dulu ya. Fire yang kemarin nih. Tolong lihatin dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang hari berapa ya? Tanggal 3. Tidak ketemu. Oh, susah nyarinya ketukar-tukar. Coba boleh dilihat TPS antitatif terakhir. Oke, PIN. Kamu kan hadir, PIN. Oke, PIN. Nihatin dulu. Set berapa nomor berapa, PIN. Oke. Ini ada, tapi kita tahu telah sini. Kita tahu bukan. Oke. Haji latihan 4, nomor 7 ya. Sama nggak? Apa Rina? Udah salah hadir? Haji latihan 4, nomor 7. Betul nggak, Sapa Rina? Haji latihan 4, tapi belum ketinggian. cobaan? Oke, nggak. Oke. Minta. Terima kasih. Terima kasih. Dia menghasilkan 3.1.5.1. Ini kalau kita kalikan. Terima kasih. Min B tambah 0 C. Sudah selesai. Kemudian S. Min B tambah 4 C. Yang satu lagi. 2A tambah B. C-nya kan 0. C kali 0 berarti kan 0. Yang bawahnya nggak usah dikerjain karena dia sebenarnya nggak terlalu berpengaruh nanti juga sama dengan angka jawabannya gitu. Nah, kita cukup lihat ini sama dengan ini berarti. Satu lagi 2A plus B sama dengan ini. Nah, saya tulis dulu ya. Berarti ini 2A min B tambah 4 C dengan 2A plus B. Nah, di sini kalau seandainya kita eliminasi, ini akan tidak menghilangkan 2 variable secara sekaligus kan? Karena kalau misalkan 3 variable itu minimal ada 3 persamaan. Baru kita bisa eliminasi substitusi. Kecuali pada saat eliminasinya bisa menghilangkan 2 variable secara sekaligus. Baru bisa. Nah, kalau kita lihat soal ini. Cuma 2 persamaan dan tidak bisa menghilangkan 2 variable secara sekaligus. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita coba di sini yang tidak diinginkan di soal apa? B kan? Nah, gimana caranya B-nya hilang? Diapakan? Ditambahkan ya. Berarti ini 2A tambah 2A, 4A. Min B tambah B, 0. Tambah 4C sama dengan 3 tambah 1, 4. Nah, kalau saya sederhanakan bagi 4 supaya bentuknya langsung soal A plus C. 4 bagi 4, 1. Jadi jawabannya B. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya boleh. Boleh. Silahkan nomor 9 dibaca. Silahkan nomor 9 dibaca. Nah, jika M dan N bilangan real dan fungsi F menuhi F aksen 1 sama dengan F aksen min 5 sama dengan 0. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, berarti kita bisa turunkan dulu ya. Kita cari F aksen X-nya. Berarti F aksen X kita turunkan ini jadi 3M X kuadrat. Ditambah 4X ditambah 4X dikurangi N. Nah, berarti untuk F aksen 1 ini sama dengan 0 katanya ya. Sama dengan X aksen 5 kan. Saya masukin dulu X-nya 1 berarti ini jadi 3M tambah 4 ya. Min N sama dengan 0. Ini langsung saya masukin X-nya 1. Sekarang F aksen min 5 berarti 3M kali min 5 kuadrat plus 4 kali min 5 kurangi N sama dengan 0 juga. Berarti ini 25, 75M dikurangi N kurangi 20 sama dengan 0. Nah, berarti ini 75M dikurangi N itu sama dengan 20 ya. Nah, kita eliminasi nih sama ini. Ini kita eliminasi. Berarti pertama yang 75M min N sama dengan 20. Yang satu lagi yang ini 3M min N sama dengan min 4 ya. Positif 4-nya pindah ruas. Saya kurangi supaya N-nya hilang. 75 kurangi 3 berarti 72M. Min N ditambah. Kenapa ditambah? ada min ketemu min. Jadi min N dikurangi min N. Jadi 0 ya. 20 dikurangi min 4 berarti jadi 24. Berarti N sama dengan 24 per 72. Paling kita sederhanakan kita bagi... Berapa ya? 8 bisa ya. Bagi 8 dapat 3. Ini bagi 8 dapat 9 ya. Berarti ini 1 per 3 ya. M-nya 1 per 3. Kemudian... Ada salah perhitungan nggak saya? Saya M-nya 1 per 3. Coba ya. Berarti saya coba dulu ya. Kalau ada salah hitung, kalian boleh langsung... Boleh lewat kolom chat, boleh langsung. M dan N keduanya merupakan bilangan bulat berarti salah ya. Karena M-nya barusan kita peroleh 1 per 3. Kalau mau nyari N-nya berarti di sini kita tambahkan 3 kali 1 per 3. Min N sama dengan min 4. Ini 1 dikurangi N sama dengan min 4. Min 4 pindah ke sini jadi plus 4. Berarti 5. Min N jadi positif N. Jadi N-nya 5. Kalau N-nya bilangan bulat tapi M-nya salah ya. Bukan bilangan bulat. 9 M dikurangi. Kalau 1 salah berarti ini salah ya. Ini salah. Ini salah. Berarti jawabannya antara C dan D itu kita bisa tes pakai yang kedua. Pernyataan kedua. Berarti 9 M-nya tadi teh. Seperti 3 dikurangi 5. Sama dengan min 4. 3 kurangi min 2 kurangi... Tidak sama kan ya. Min 2 tidak sama dengan... 3 kurangi 5 benar ya. Min 2 tidak sama dengan min 4. Berarti salah juga. Berarti jawabannya hanya 4. Coba saya cek ya. Yang 4 benar gak? Seperti 3 dikali 5. Oh iya benar. Berarti gak ada yang salah hitung ya. Ini benar soalnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh. peu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari kontribusi tiga siswa lainnya. Berarti dari B tambah C tambah D. Siswa B memberikan kontribusi 2 per kontribusi sepertiga dan jumlah pertimbusi tiga siswa lainnya. Dan kontribusi setengah O ini sepertiga. Sepertiga dari A tambah B tambah A tambah C tambah D. Oke. C memberikan kontribusi sepertempat. C memberikan kontribusi sepertempat. Dikanya kontribusi. Ini kan kita langsung aja disini bahwa A tambah B tambah C tambah D itu adalah 900 ribu. Berarti sebenarnya ini bisa aja pakai logika boleh. Tapi kalau misalkan mau diruntut caranya gini. Ini B tambah C tambah D itu kan bisa dinyatakan dalam 2A ya. 2A-nya pindah ruas ke sana. Berarti ini A tambah 2A. Sama dengan 900 ribu. Ini 2A tambah 2A, 3A. 900 ribu berarti A-nya 300 ribu ya. Nah kalau A-nya 300 ribu berarti nyari B, C, D-nya. Mau pakai cara barusan boleh. Berarti ini A tambah B tambah C tambah D lagi ya. Oke. Nah kita tahu barusan A tambah C tambah D-nya 3B. Tambahin B gitu ya. Jadi 900 ribu. Berarti ini 4B sama dengan 900 ribu. 900 ribu bagi 4 berarti 225 ribu. Nah yang ini sama. Nanti berarti jadi 4C ya. 4C ditambah C sama dengan 900 ribu. Berarti ini 5C sama dengan 900 ribu. C-nya berarti 180 ribu ya. Nah si D-nya sisanya berarti. D berarti 900 ribu. 900 ribu saja ya. Ngitungnya biar gampang. Dikurangi 300, kurangi 225, kurangi 180. Berarti 600, kurangi 225, 375. 375, berarti dikurangi 180. 101, 195 ya. Berarti jawabannya C. Bisa ya. Jadi dipindah-pindahin ya. Jadi ini dirubah gitu. Kan si A tambah C tambah D itu kalau dinyatakan dalam B berarti 3-nya pindah ruas gitu. Jadi 3B. Nah dari situ 3B yang itu. Dari A tambah C tambah D. Ini juga sama. Ini kan 4-nya pindah jadi 4C gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. nomor 11. Nah nomor 11 saya pengen kalian mencoba dulu tuh. Ini rumusnya cuma ngandelin rumus segitiga. Silahkan dikerjakan. Rumus luas segitiga tau kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Rumus luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Silahkan. Kalau udah ada yang dapet jawaban, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 Sama ya, 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Ini 3, ini 3, ini 3. Sudah. Luas daerah diarsir berarti. Luas daerah diarsir. Luas 1, tambah luas 2 ya. Luas 1, berarti segitiga yang pertama tuh. Alasnya 5 ya, tingginya berapa? Tingginya ini ke sini nih. Ini jadi tinggi. Berarti 9 ya. Bagi 2. Ditambah kalau alasnya yang ini, yang luas 2 kan alasnya yang 3 nih. Tingginya jadi yang ini nih. Ini jadi tingginya segini. 15. Lagi. 2. Berarti ini 45. Ditambah 45 juga ya, per 2. Berarti 90 per 2. Atau 45. Jadi jawabannya yang B. Bimana? Paham tidak? Atau masih ada yang kalian tidak setuju atau masih bingung? Yang pengen diulang lagi bagian yang mana? Jadi saat alasnya 5, tingginya tetap yang tegak lurus, bukan yang miring-miring. Yang tingginya tuh dari A ke B gitu. Itu tinggi. Pengen lagi yang kita gunakan. Tuntui. ordnungspoli ini di sini. Bang. 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 Ada yang mau bertanya, nomor 11? Terima kasih. Oke, nomor 12. Ini ada fungsi GX. Akarnya adalah P dan Ki, manakah hubungan antara... Ini harusnya jangan P sama Ki lagi ya, biar dia ketuker. Ini P kecil, Ki kecil emang. Ini P besar-Ki besar, jangan sampai ketuker kalian ya. Akar-akar lah P kecil-Ki kecil. Nah, ini fungsinya masih bisa dipaktorin nih. Gak bisa ya, dikali ini 3, jumlah min 1. Gak bisa ya. Oke, harus dimasukin dulu GX-nya. Saya substitusi GX-nya ya, berarti ini GX-nya ganti 3X min 1. Kuadrat dikurangi 4 kali 3X min 1. Kurang 3 sama dengan 0. Saya faktor, eh ininya kuadratin ya. Jadi 9X kuadrat, terus ada 2 kali Ti kali min 1 gitu kan ya. Kalau menguraikan bentuk dalam kurung dikuadratin tuh. 2 kali 3X, 6X kali min 1, min 6X. Min 1 kuadrat, 3 plus 1, min 4 kaliin ke dalam. Jadi min 12X, min 4 kali min 1 plus 4, dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ini jadi 9X kuadrat. Min 6X, min 12X jadi min 18X. 1 tambah 4, 5 kurangi 3 plus 2 sama dengan 0. Ingat ada rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Karena ini kalau dipaktorin agak susah nih bentuknya. Jadi ada rumus jumlah akar-akar itu X1 tambah X2. Berarti di sini P tambah Ki ya. Min B per A. Kalau P kali Ki itu C per A. Nah yang kita butuhkan yang P plus Ki. Berarti ini P plus Ki-nya adalah Min dari min 18 per 9. Min kali min jadi plus ya. 18 bagi 9, 2. Nah ini ditanyanya 3P plus 3K. Nah 3-nya kan bisa dikeluarkan. Tersisa P plus Ki ya. Berarti 3P plus Ki-nya itu 2. Berarti ini 6. Berarti P-nya lebih kecil dibanding Ki. Jadi jawabannya yang ini. Terima kasih. 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 karena habis dibagi dua juga bisa kurang dari 72 betul juga jadi ada yang pernyataan yang benarnya ada tidak akan boleh ditanyakan kalau ada yang mau selamat menikmati terima kasih silahkan ada yang mau bertanya langsung ataupun lewat kolom chat silahkan selamat menikmati selamat menikmati silahkan untuk soal berikutnya yang nomor 3 ini sering nih sangat seperti ini jadi saya pengen kalian yang nyoba langsung selamat menikmati yang sudah dapat jawabannya silahkan dipilih di kolom chat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.